Jadi dipancing oleh Mas Rofek Sepertinya ini kan yang posisinya terdara itu berpulauan Dari publika ini tadi kan pertama, dalam posisi terdara Dari publika terdara ini terdapat juga kategori aman Dari kategori peragukan, kategori yang kelompok merah Dari kategori kategori yang radikal Tapi tradisi pemerintahan macam ini mungkin cocok untuk pemerintahan Yang kemudian harus Tetapi saya justru bertanya kepada teman-teman itu Sebetulnya bunyi tetungnya kemerdiaan gak Dari kategori yang terpulauan dan kebersihan Kalau pemerintahan ini tidak dengan kesadaran Apa namanya, aksiologis untuk apa ini Jangan-jangan sepertinya kita meneliti Dan kemudian meneliti untuk mengaturasi Siapa penelusuan yang siapa Jadi seperti jajahnya Rofek Mas Rofek Jangan-jangan di atur doma terus-terus Supaya tak boleh terus Jadi sistem kategori yang itu normal Di dalam tradisi penelitian yang ekorisis Yang positifistik Itu memang benar Tetapi benar di emar yang dibicarakan oleh negara Atau di luar yang dibicarakan negara Sehingga justru posisi netralnya UIN itu mempunyai pertensi netralnya UIN itu ya saya kira tidak berjarakan Negara bangsa itu adalah sesuatu yang justru harus dijadikan acuan Dan karena itu logika penelitinya Itu dari bubuk edir Jadi dipersoalkan oleh tok Nah ini kan logikanya pemerintahan secara spasial Atau kota, desa, atau macam-macam Sehingga mudah itu urusannya ini Porta mana yang harus lulusi Logikanya itu Tapi tok juga tidak ada terusannya Karena yang masa jebal yang dibicarakan itu kan masa jebal Dalam iman sinasi, ya bukan masa depan Dalam iman sinasi, operator Jadi, jadi ini Ini Pernomennya Saya hanya memancing-mancing Siapa tahu, belaju direktor lho Dan Siapa tahu ya Atau menurut saya terlalu Saya menurut dia nanti Dalam Tau bukan semasa proposal Bukan itu Jadi saya ikut menurut Logik Jadi Jadi Saya kira Ada keperluan kita Untuk Memurutkan Pertanyaan-pertanyaan itu Dari Penunggir Atau dari akar masalah-masalah Pertanyaan Dan dengan begitu Lalu kemudian Oke lah Katakanlah ada sekian persen 16 Sekian itu Ya Sob Kenapa 16 Sudah dikuji Menegakkan Karena Pak Menkoborukan Mengatakan itu Sudah lebih baik Daripada tahun 5 bulan Tapi Jangan-jangan itu adalah Jasanya pemerintah otoritas Karena justru Mesti warna lampang Yang kita sebut Kali itu kan berbentang Justru Karena liberalisme Pak Sdb itu Enggak berani Apa-apa Karena demokrasi Sama dengan liberalisme Dan kita gak mengatakan Terhadap liberalisme Di dalam survei ini Pak liberalisme Tidak menjadi Perjudul Atau Tentu Puji Perintansi Tidak ada masalah Jadi Ini persoalan Negara bangsa Itu menjadi Bermasalah Atau jangan Bermasalah Karena yang memang Menjadi Pola yang berlaku Di seluruh Suka Bermasalah 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 itu rasa syukur dan keberhasilan capek itu juga penting dan yang saya suka disini memang ada optimisme yang dikaitkan jadi ada optimisme yang menjadi kesimpulan dan kesimpulan itu memang didapatkan dari pengamatan atau pengukuran secara lebih dan kalau dari segi temuan-temuan baru, ya ada temuan baru setelah dengan ekologi usaha keadaan yang bisa update atau update jatah saja dan yang saya tunggu sebenarnya adalah fenomena-fenomena yang asasi atau sangat tidak asal dan juga membutuhkan apa namanya telah ada Oke, jadi keulamaan itu didudukkan sebagai benda yang bisa dibuat secara objektif bukan dipenanggukan sebagai energi perubahan dan saya kira keulamaan di lapangan itu harus dihadirkan dalam tradisi resepsi karena ketika dijadikan universitas itu roh pesantren yang sebetulnya adalah cultural environment di Indonesia sehingga itu justru tidak terwadai dengan baik sehingga kemudian sepertarankan bahasa saya, universitas itu harus tampil inyah, inyah itu tidak menggunakan standar seperti di bisnis tadi UIN itu maunya lebih diberikan OGM daripada agama dan menurut saya, UIN harus jadi UIN dan kemudian justru branding pengetahuan ngasihnya ke pengetahuan agamanya yang penting sehingga keulamaan itu ya Menjadikan baru, kiayu, atau ulama itu bahan namanya menekuni field atau bejang itu build-nya itu di order-nya sendiri build-nya itu juga lahir sehingga keulamaan itu kira harus dihadirkan kata kerja, kata ulama, itu harus dihadirkan sebuah apa namanya, potensi perubahan termasuk bagaimana caranya mengubah. Dan, ini dari saya sedang mencuri, mencuri dari saya jenisnya mas Ovik. Yang saya pelajari supaya tadi tidak, saya sulit dan tidak kena jugur dari para jenis dan buka secara ini yang saya bisa bertanggapkan, yang kurang tak tergantikan dari para ulama itu adalah sebagai point of reference, sebagai acuan untuk berpindah. Dan acuan berpindah itu yang berpindah-pindah sangat berpindah, sangat berpindah, sangat berpindah-pindah dan berpindah-pindah yang disampaikan oleh Mas Uri. Tetapi yang lebih vital lagi itu adalah menjadi acuan perubahan atau pengalaman, perubahan pelari pengalaman. Sehingga, kajian-kajian itu tidak hanya bersifat informatif, jadi lebih performatif. Saya suka sekali kalau bisa di soalan ke usia yang terlakses itu lihat bagaimana lingkungan, kawasan berginan itu benar-benar di tengahnya ada pesantren dan beliau itu benar-benar sangat mengatakan dengan petangga. Dan itu kan menjalankan fungsi keulamaan tanpa harus mengkot bayi, tanpa harus mengajak atau menyuruh, dan dengan ceripu. Maka itu justru branding yang Kristen dengan tidak Kristen, yang garis-garis putas. Garis putasnya itu justru branding dan itu dilakukan tanpa harus mengatakan, tanpa harus bikin kategorisasi. Jadi cara pemikiran kategoris itu justru tidak perlu, karena indah point reference-nya adalah untuk menarik supaya dekat dan mencapai titik. Nah, saya mengharapkan di proyek-proyek ikutnya, itu saya kira kajian yang lebih empatis, yang lebih menunjukkan keulamaan itu secara fungsional, bukan sebagai objek penelitian. Dalam pengujian cara-cara ulama untuk menghadapi apa-apa anak yang sebut radikalisme, keulakan itu seperti apa. Saya mulai dari satu aspek saja. Di dalam salah satu karya penelitian itu bukan soal pelaga. di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya. Itu kan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga negara Apakah Bapak Ibu kita semua mengukur derajat keluarga negaraan setelah selesai semesternya? Itu artinya ada kemunafikan terus-terus dari kisah-kisah Pahamkuan saya adalah kalau memang disini ada temuan-teman keluarga negara Bagaimana itu kemudian terkonfirmasi kemudian menjadi action research-nya guru-guru Apalagi guru-guru sudah dikasih kesempatan mereka belajar Sehingga belajar keluarga negara itu cukup belajar dari guru ini Lalu kemudian guru-guru itu melakukan apa-apa Jadi kalau memang keluarga negara-kewargaan itu menjadi urusan ketik Kita tidak cukup hanya bertanya keluarga negara itu maknanya apa kepada para orang-orang Tetapi okelah kalau memang maknanya itu Tapi bagaimana keluarga negara itu menjadi lebih baik Sambil mengerjakan tugas rutin sehari-hari guru dan dosen keluarga negara Sehingga keluarga negara tidak perlu ditakutkan lagi dan tidak perlu disenalkan lagi Karena pejuangannya itu bukan dalam kategori di jalan beberapa orang Tapi pejuangannya itu di jalan kelas, di jalan hati setiap anak, di jalan benak dari peserta Nah ini saya kira hal yang sudah dicontohkan oleh para gaya Tetapi itulah yang namanya justru kegiatan atau kajian yang sifatnya lebih performatif Sehingga di sekitar ini langsung membicarakan masalah masyarakat Dan itu langsung mengambung dengan pengabdian pada masyarakat Nah selama ini kegiatan di sini itu berdiri sendiri Kegiatan ngajak itu harus diselesaikan sendiri Bermanfaat melalui dharma, pendidikan, india, india, pengabdian masyarakat Ini tidak sambung Dan kita terlalu serius dengan kategori Dan kategori itu serius dikunci dengan birokrasi Birokrasi itu menjadikan tidak terlaluan karena ada dasar hukumnya Kalau dasar hukumnya tidak dibatuh, tidak dihukum, tidak birokrasi Jadi ini ada logika pengkotak-kotakan Dan pengkotak-kotakan itu tradisi awalnya Itu adalah kategoris Kategori ini langsung diberikan menjadi kategori organisasi Menjadi sektor, menjadi kewenangan, menjadi SK Dan semua pejabat itu tidak bekerja rapi menisolasi kewenangannya Makanya kalau Menteri Nadim ngajak berubah Itu pentingan belajar itu adalah Belaksana membagi lah Campur benar-benar sih Nah, yang kemudian sekarang ketika ada siapa pekerjaan Dan kemudian itu kemudian basalahnya adalah Kita keharusan pendidikan karakter Nah, apakah diapa kebangsaan itu tidak mungkin Yang sudah pendidikan karakter, tapi pendidikan karakter tetap guna Sehingga nanti proyek seminar ini berubah menjadi proyek pengabdian masyarakat Ini imajinasi saya tentang publika belajar Dan kalau tadi saya hanya ambil satu mata kuliah kemargaan Yang itu harusnya disambungkan dengan riset-riset di kampus Ya, kampung dan kampus itu saya kira harus menyambung Sehingga risetnya itu juga punya konotasi dolar Bagaimana itu bisa dilakukan dengan knowing what Kita harus menggeser ke arah sana Supaya masalah yang terlapasi tanpa harus dikatakan sebagai masalah Nah, ini saja nanti kalau tidak ada jubungnya juga bisa dikatakan Baik, jadi, jadi, buat saya ini sebagai updating peta Saya kira sesuatu yang sangat bagus, harus diapresiasi Tetapi, yang dibutuhkan di Indonesia itu bukan sekadar peta Kalau itu juga, kalau memang peta, peta itu kan harus dipaksikan dipakai Membuat peta itu mahal, tidak ada yang pakai, itu pemberudah Jadi, kalau ini diperlukan pengetahuan yang menjadi peta Peta untuk mencari akal masalahnya Ya, tapi tidak punya, maupun peta untuk solusinya yang terakhirnya Maka, ini harus ada diketahkan lebih lanjut Diketahkan lebih lanjut, akal-akal masalah Dan tadi saya hanya memberikan kontakan pemerintahnya Mau di cek Jangan-jangan akal masalahnya itu adalah Kita tidak siap menolah yang namanya liberalisasi kemerdekaan berbicara Kemerdekaan berbicara itu tadi diperasaikan sebagai demokrasi, hal saksi, dan lain-lain Tetapi kemerdekaan berbicara dalam perasaan ngaji itu sangat terbatas Kalau orang belum maklumnya juga berani menangat Misalnya menjadi ufasir itu saratnya banyak sekali Nah, sekarang ini saratnya menjadi ufasir yang jauh punya HP Google Bisa menjadi ufasir tanpa harus Selain itu, yang penting itu berjalan sedikit Ini kan sisi lain dari kemerdekaan yang kita inginkan Ini adalah sisi yang dilakukan dengan Apa namanya Contoh kata Jadi, saya salingkan dengan cara berbeda Ketika terkontes saya terhadap Transisi kekajian ini Yang kita bicarakan itu adalah presisi Jadi, berapa pesan? Pesan itu menjadi Presisi itu Mungkinlah itu menghasilkan gambaran Tetapi yang diperlukan di lapangan itu sepuluhan Sehingga bukan hanya presisi Tetapi itu juga Apa yang setelah dia lalu dibicarakan Bahasanya di orang yang dikalkan itu Dia penelit, dia orang penelit Menjadi penelit Itulah yang Yang sekiranya dikait badannya Para pelanak di lapangan Dan syaratnya untuk bisa penelit Dan juga paham tentang masalahnya Paham tentang cara mendekatinya Dan seterusnya Sehingga kalau penelitnya itu Untuk mengharuskan Pemahaman Atau keviawian Dengan pemahaman Dalam metodologi Jangan-jangan banyak hal Untuk solusinya adalah Metodologi Nah, untuk untuk buah ini Saya ingin mengatakan Kalau pengemasan metodologi Kalau pengemasan metodologi Kalau pengemasan metodologi Pada lainnya itu literasi Maka kita bisa terbebas dari tradisi yang jargonistik Dan sebagai seminar Dan sebagai kongres Dan sebagai janu Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih